Anda masih di topik siang akhir pekan, pemirsa di saat warga muslim lain merayakan idul adha, warga muslim di kecamatan lenganyang kabupaten pesisir selatan padang sumatera barat harus memupus keinginan untuk melaksanakan sholat idul adha, pasalnya kaosan tersebut kembali terendam banjir hingga 1 meter, lokasi yang terisolasi membuat bantuan belum kunjung tiba. Setelah sempat meredah, hujan deras kembali turun malam tadi, hingga menyebabkan sungai Batang Kambang kembali meluap. Warga kenanggarian Kambang Harapan yang tengah menyiapkan tempat untuk perlaksanaan sholat idul adha harus kembali menyelamatkan barang di rumah mereka. Ketinggian air yang mencapai pinggang orang dewasa membuat ratusan rumah kembali terendam air. Menurut warga, lokasi yang terisolasi dari jalan utama membuat bantuan hingga kini belum kunjung datang. Ya, kondisi semenjak bencana ini emang kami agak banyak. Sebelumnya banjir bandar melanda kawasan ini kami selalu, ratusan rumah hancur dan enam orang dinyatakan hilang akibat terseret arus. Demikian timwiputan Indra Mayroli melaporkan.